Yang ketujuh Tajridu taubati ilallahi minad-dhunub Yang ketujuh adalah Memurnikan taubat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari dosa Dari dosa Dari ad-dhunub Dari dosa Kalau ad-dhunub Bisa memasukkan disini dosa besar Dosa besar Kalau isim Isim itu kebanyakan dosa kecil Tapi kalau dhunub Bisa besar, bisa kecil Makanya Taubat kepada Allah dari apa? Dari dosa besar Dari dosa besar Dan Sarannya taubat ada empat Yang pertama ikhlas Yang kedua al-azm Bertekap Untuk tidak mengulanginya lagi Yang ketiga adalah An-nadem Nyesali perbuatannya Yang kelima adalah Ayyakuna fi waktil haja Ketika pengen taubat Ketika itu langsung taubat Jangan diulur-ulur lagi Ya Karena keinginan taubat bisa hilang Kalau dia ulur-ulur Ya Nantilah saya taubat Kalau saya sudah umur empat puluh Belum umur empat puluh Sudah mati Belum taubat Ya Nah Ini rahimahni Warahimahkumullah Jaminan Maka tukang hasad Tendaknya bertobat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Dan Nabi Mengajarkan kepada kita Dari Apa Kotoran-kotoran Agar kita Tidak terjatuh Dalam kesyirikan Doa Nabi Yang diajarkan Nabi Yaitu Allahumma ini A'udu bika Anushrika bika Wa ana alam Wa astaghfiruka Mimmal alam Dihafalkan doa ini Ya Biar apa Kita selamat Dari ria Dari syirik kecil Ataupun syirik besar Biar selamat Ya Siapa diri kita yang jamin Selamat dari syirik kecil Dari ria Sering kita terjadi Terjatuh syirik kecil Dalam keadaan kita ngerasa Eh Ataupun tidak ngerasa Yang ngerasa Misalkan Saya sampaikan inilah Biar tahu Kalau saya Melakukan perbuatan Amal salah ini Ini ngerasa Syirik kecil sudah ngerasa Kalau gak ngerasa Misalkan contohnya Ada orang yang gak punya ilmu Ya Ada burung gagak Di atas rumah Wah ini ada yang mati Sudah syirik kecil Ya Dalam keadaan dia gak punya ilmu Gak ngerasa Ya Maka baca doa ini Allahumma inni A'udhu bikanu syirikabika Wa ana alam Wa astagfiruka Mimma Wa astagfiruka Lima Mimma la a'alam Ya Allah Aku berlindung kepadamu Dari Aku berbuat syirik Kepadamu Yang aku ketahui Dan aku minta ampun Kepadamu Dari perbuatan syirik Yang aku tidak ketahui Ya Kemudian